Buat Anda yang mencari HP berdesain elegan, tidak ada corak neko-neko di ponsel ini. Begitu juga dengan jeroannya yang cocok buat Anda yang memanfaatkan HP untuk aktivitas kasual. Kalangan pelajar juga cocok menggunakan HP ini karena layar dan baterainya tergolong besar. Beberapa fitur menarik disematkan Oppo buat produknya yang dijual mulai harga Rp 1 jutaan ini. Tiga biji kamera belakang dengan lensa utama 13MP rasanya sudah cukup sebagai alat pengabadi gambar kala kondisi pencahayaan oke. Begitu pula dengan kamera depannya yang beresolusi. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya, Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni 2021. Chipset Mediatek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini. Didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity-U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13MP. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48MP sebagai kamera utamanya. Anda ingin punya HP Samsung yang keren dengan harga 2 jutaan? Kini saatnya Anda melirik Samsung Galaxy M22. HP ini menawarkan hal keren yang tidak Anda temukan pada Galaxy M32 dan Galaxy A32. Apa hal keren itu? Adalah racikan shock dan resolusi yang pas. Shock Mediatek Helio G80 tentu mumpuni. Namun, jika resolusi layar yang dipasang adalah Full HD+, beban kerja jadi meningkat dan kelancaran performa sepanjang waktu mustahil terjadi. Beruntung resolusi layar Super AMOLED yang dipakai Galaxy M22 hanya HD+. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa. Sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti shock kencang Mediatek Helio G96, pengisian cepat 33W, dan kamera utama 64MP. Ada empat model Infinix Note 11 Series yang diperkenalkan Infinix di Indonesia. Salah satunya adalah Infinix Note 11 S ini yang harga rilisnya kurang dari 3 juta. HP ini smartphone dengan jeruan paling mentereng ketimbang saudara-saudaranya sesama ponsel Note 11 Series. Alasannya tak lain karena ia dibekali shock tangguh bernama Mediatek Helio G96. Selain itu, HP ini juga punya layar IPS LCD dengan refresh rate 120Hz. Dua komponen itu jadi tanda bahwa Note 11 S memang diciptakan sebagai ponsel gaming. Apalagi juga didukung memori internal UFS 2.2, speaker stereo, dan sensor giroskop fisik. Fitur unggulan Redmi Note 10 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED berukuran 6,43 inci. Layar ini pun sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 3. Ada empat kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP dan kamera selfie yang memiliki resolusi 13MP. Performa Redmi Note 10 ditenagai prosesor Snapdragon 678 dengan pengolah grafis Adreno 612 serta disokong RAM 4GB dan ROM 64GB serta RAM 6GB dan ROM 128GB. Beraktifitas dengan Xiaomi Redmi Note 10 juga bisa seharian berkat baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Si estetika ditunjukkan oleh sektor tampilan, yakni layar. Layar IPS ponsel ini memakai desain punshol, berbezel wajar, dan diproteksi Gorilla Glass 3. Seluruh konten animasi yang keluar dari layarnya pun bisa sangat mulus karena sudah mendukung refresh rate 90Hz. Poco, selaku submerak Xiaomi, memosisikan ponsel ini sebagai salah satu HP kelas menengah, khususnya yang punya dukungan 5G dan bisa diperoleh dengan harga terjangkau. Dukungan konektivitas 5G berasal dari chipset Mediatek Dimensity 700 5G. Redmi Note 10 5G memiliki performa yang tangguh dengan penggunakan chipset Mediatek Dimensity 700 yang memang banyak dipakai HP 5G di kelas menengah. Dengan kecepatan hingga 2,2 GHz tentunya bisa memberi kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Masih didukung dengan RAM LPDDR4X dan UFS 2.2 URite Booster saat menggunakan jaringan 5G. Redmi Note 10 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 18W. Redmi Note 10S ditenagai prosesor Helio G95 yang akan disokong opsi RAM 6GB dan RAM 8GB. Layarnya berukuran 6,43 inci berjenis Super AMOLED Dot Display dengan tingkat resolusi Full HD+. HP yang dirilis Mei 2021 ini dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, 8MP, 2MP dan Depth Sensor 2MP. Sementara dari sumber daya mengandalkan pada baterai 5000 mAh. Keluarga Vivo kembali kedatangan tamu dari lini Y yaitu Vivo Y20SG. Model yang diluncurkan pada Februari tahun 2021 membawa resolusi kamera utama 13MP dan 8MP untuk kamera selfie. Tipenya layarnya dari IPS LCD dan baterai berkapasitas badaknya 5000 mAh. Berbicara performa dari Vivo Y20SG, ponsel ini mengandalkan sokongan chipset Mediatek Helio G80 dan mengusung GPU Mali-G52-2e EMC2 yang diklaim memiliki daya 98% lebih besar, kualitas gambar lebih tinggi, dan kinerja lebih dinamis dari model pendahulunya. Hal ini membuat perangkat mencolok di kawasan hiburan dan game. Realme memang sudah meluncurkan Realme GT Neo 2 sebagai pemuas dahaga gamer berduit. Nah, buat Anda yang budgetnya terbatas, Realme sudah menyiapkan HP lain. Adalah Realme 8i, sebuah smartphone gaming terjangkau yang ditenagai Sok Mediatek Helio G96. Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan Sok pada masa pandemi. Satu Sok mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui Sok tersebut pada Realme C25Y ini. Unisoc muncul sebagai alternatif. Terima kasih telah menonton!